bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anakku semoga dalam keadaan sehat dan afiat tetap jaga jarak dan jaga keberujian jangan lupa memakai masker nah, anak-anakku hari ini kita akan belajar menggunakan learning SMK Ma'arif dan Uterto dengan LMS berbasis model, langkah pertama yang harus kalian persiapkan adalah NIS, ya, nomor induksiswa, bisa dicek di kartu SPP atau kartu UTS atau kartu UAS di tulisan username ya, itu NIS nah, kalau sudah, kalian bisa masukkan NIS kalian di nama pengguna di atas ini, dan di password jadi sama ya, menggunakan NIS NIS, contoh saya akan menggunakan NIS dari salah satu anak ya, 5321 ya, sama passwordnya juga sama kita klik setelah itu kita tunggu beberapa detik anak-anakku, karena ini agak apa namanya sedikit gangguan ya, jadi kalau muncul seperti ini kita di enter ya, enter nah, kalau muncul seperti ini di oke aja gak apa-apa jadi ini hanya untuk tampilan awal aja kalau sudah ya, kita bisa lihat dari atas ini ada nama kalian ya, Bahlul Ulum Arzida kelasnya 11TKR1 ini akun kalian profilnya kemudian disini ada beberapa menu ini tidak usah di apa namanya di cek ini hanya untuk tampilan panduan disampingnya ada beranda dan menu-menu yang lain bisa cek mata pelajaran disini ya kalau ada pelajaran yang belum muncul kita more ya kita enter kembali di tengah ini ada pelajaran-pelajaran di kelas 11TKR1 banyak sekali ya ada Al-Quran bahasa Jawa bahasa Arab bahasa Indonesia sampai di produktifnya pemeliharaan sasis dan pemindah kalau misal kalian belum menemukan pelajaran yang lain ini disini ada anak panah di next bapak di next aja ya di next klik next ya anak-anakku nah ini ada dua pelajaran yang ada di next ya lubangnya ini masih ada PAI pencas dan yang lainnya ya kita kembalikan lagi tampilannya nah untuk mengikuti kelas online kalian bisa cek di klik ya klik sesuai dengan pelajaran di hari ini misal ini hari apa ya hari Selasa berarti cek misal pelajarnya bahasa Jawa ya atau yang lainnya contoh ya bahasa Jawa nah ini tampilannya kalau muncul seperti ini di enter ya tampilannya jadi mengisi daftar hadir dulu kita kembali ke pelajarnya lagi kita klik more atau di back juga tidak apa-apa ya coba untuk mengisi daftar hadir yang dari sekolah yang umum ya ini di klik ya silahkan absen ya presensi nah ini kalau muncul seperti ini di klik submit ya submit ini kita klik masukkan password kemudian hadir klik ya kemudian save sense ini adalah tampilan di model ya yang terbaru ya selamat mencoba kalau ada masalah bisa WA ke admin sekolah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih